Saudara-saudari, adik-adik, bapak, ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomasekan Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun untuk berbuat baik Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 26 September tahun 2022, hari biasa Pekan ke-26 Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa, dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak kami yang maha kudus, terpujilah namamu, karena engkau telah memberi kami nafas kehidupan dan tempat tinggal berkat sabda putramu terkasih Kami mohon semoga telinga kami tetap terbuka, agar dapat mendengarkan segala sabdamu Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan roh kudus Allah sepanjang segala masa, Amin Para sahabat Tuhan Yesus terkasih kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 9 ayat 46-50 Sekali peristiwa timbulah pertengkaran di antara para murid tentang siapakah yang terbesar di antara mereka Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya Lalu ia berkata kepada mereka Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar Pada kesempatan lain, Yohanes berkata Guru kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu Dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah Sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih ketika timbul pertengkaran di antara para murid Yang mempertengkarkan tentang siapakah yang terbesar di antara mereka Tuhan Yesus memberikan pengajaran bahwa di antara kita yang paling besar adalah mereka yang terkecil Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid Tentang apa artinya membuka hati sepenuhnya kepada Allah Taat tunduk kepada Allah Karena tidak ada yang lebih besar di antara kita Satu sama lain Yang paling besar adalah Tuhan sendiri Ketika ada yang merasa paling besar, paling berjasa, paling bisa segalanya Saat itu juga orang itu akan lupa dengan siapa yang paling besar, yakni Tuhan sendiri Marilah di dalam menjalan hidup ini kita mengikuti sabda Tuhan Yesus Seperti anak-anak yang tidak pernah mengendaki dirinya menjadi paling besar di antara yang lain Anak-anak selalu membuka hatinya akan rahmat yang lebih besar lagi Dari yang paling besar, yakni Tuhan sendiri Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada para murid Berang siapa menerima anak-anak Ia menerima Tuhan Yesus sendiri Karena Tuhan Yesus tidak pernah menganggap orang lain lebih rendah daripadanya Kadang-kadang kita seringkali melakukan itu Kita senang dibuji-puji Kita senang mendapatkan segala macam yang ada di dunia ini Kita senang memperoleh kekuasaan Kita senang orang lain ada di bawah kita Kita senang memegang peranan yang paling besar di antara yang lain Tuhan Yesus mengingatkan kita Supaya kita rendah hati Supaya kita memahami Bahwa yang paling besar adalah Tuhan sendiri Marilah kita mohon berkat Tuhan Semoga kita boleh memiliki kerendahan hati Sehingga tidak melulu dari kita rahmat Tuhan itu diberikan Tetapi dari orang-orang yang sederhana Yang bahkan mungkin sangat kecil di mata kita Yang tidak pernah kita pandang Kemuliaan pada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang sekarang Amin Ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita Semua hidup kita perjuangan kita Untuk rendah hati di hadapan Allah dan sesama Senantiasa dibimbing Diundungi diberkati Allah yang maafuasa Bapak putra dan roh kudus Amin Terima kasih telah menonton